Momen yang paling berharga Saat isolasi mandiri The lowest point Dan juga ketika merasa bangkit The lowest point itu Waktu nunggu hasil Swap kedua dan ketiga Ya wajar ya Karena aduh nih Gue udah negatif belum nih ketika Swap kedua negatif keluar Berikutnya nunggu lagi kan gitu disuruh dua kali Itu sih sebenarnya yang paling The lowest pointnya disitu Jadi presernya adalah Aduh gimana kalau nanti ternyata masih positif Atau positif lagi Padahal kemarin udah negatif Selebihnya Oke sih Aman-aman aja ya Momen kebangkitan Mungkin karena di rumah ada support keluarga Masih bisa ngobrol Walaupun jarak jauh Diokol ya padahal cuma beda lantai doang ya Nggak tongkrong di tangga Jadi di tangga atas dan di tangga bawah gitu kan Dengan memakai masker Di balkon yes Atau video call Kalau udah malam ya Padahal penasaran aja gitu ya Kenapa gimana cara ngobrol ya Oke Perasaan ketika harus melewatkan Momen berharga bersama keluarga Salah satunya saat ulang tahun Dan kelulusan putri pertama Iya itu sih Itu cukup berat ya Gimana namanya ulang tahun anak ya Biasanya juga bisa peluk cium Makan bareng Tiup lilin bareng Sekarang bareng-bareng sih Cuman kepisah gitu kan Mungkin temen-temen yang udah nonton 50 minutes Ada videonya Dari balkon Dari atas balkon Nah ini nih Dari atas balkon Jadi ya Untungnya mungkin Anak-anak sih Happy-happy aja Jadi ya gue Ikut terhibur juga Ngeliatnya Ngasih edukasi ke anak-anak Gimana sih Maksudnya Ngasih apa ya Formula nya kan mereka masih anak-anak gitu loh Nggak mungkin dikasih tau teknis Yang rumit dan lain sebagainya How do they react Oh iya Ayahku sakit Terus nggak bisa Bertemu fisik dan lain sebagainya Berinteraksi Gimana cara ngasih taunya ke anak-anak Mereka sih kayaknya mas Paham Ngerti Sebatas gue cuman Pokoknya Ini penyakit Belum ada obatnya Karena belum ada obatnya Jadi ayah harus isolasi dulu nih Kepisah Karena kalau misalnya kita bareng-bareng Takutnya nanti Ketularan yang lain Udah sebatas itu aja Dan mereka bisa ngerti Untungnya Ada nangis-nangisan nggak anak-anak Nggak sih Paling nangis kalau dimarahin sama ibunya Tepas itu aja Tepas itu aja